Kasus SMA Negeri 58 Ciracas adalah peringatan serius. Seorang guru di sekolah negeri itu mengarahkan murid-muridnya untuk bertindak rasis. Ini nggak boleh dibiarkan. Guru yang dimaksud adalah Tini Suharyati. Dia adalah guru mata pelajaran pendidikan agam Islam dan budi pekerti. Melalui percakapan di grup WA Pengurus Kegiatan Rohan Islam, Rohis, ia menyebarkan kebencian pada siswa non-muslim. Ini terkait pemilihan ketua OSIS di sana. Ada tiga paslon. Paslon pertama beragama Kristen dengan wakil Muslim. Paslon kedua beragama Islam dengan wakil Kristen. Dan paslon ketiga sama-sama beragama Islam. Tini meminta siswa Muslim memilih paslon nomor tiga karena mereka beragama Islam. Awas jangan ada yang pengkhianat ya ujarnya. Apa yang dilakukan Tini sungguh membahayakan. Dia bukan saja campur tangan dalam pemilihan meto OSIS dengan menggunakan sentimen agama. Dia bahkan menyebut mereka yang mendukung pemimpin non-muslim adalah pengkhianat. Tini sama sekali gak pantas jadi guru. Tini seharusnya mendidik, bukan memecah belah, mendorong kebencian. Apalagi dia adalah guru pendidikan agama dan budi pekerti. Sikap beragama seperti apa sih yang bisa diharapkan datang dari Tini? Sikap beragama yang diajarkannya menunjukkan kesempitan berpikir yang membahayakan perkembangan anak didiknya. Tini pada dasarnya adalah seorang rasis yang menyebarkan rasisme. Rasisme adalah keyakinan yang menganggap bahwa ada ras yang lebih tinggi dari yang lain dan ras yang lebih rendah itu boleh didiskriminasi. Ras di sini mencakup juga etnik, latar belakang keturunan, bentuk fisik, keyakinan agama atau bahkan jenis kelamin dan orientasi seksual. Tini rasis karena dia menganggap orang Islam lebih mulia daripada umat non-Islam. Orang non-Islam baginya memiliki kasta lebih rendah sehingga tidak layak memimpin. Sebenarnya sih memang tidak bisa juga dilarang kalau Tini berpikir seperti itu. Manusia kan tidak bisa dicegah untuk berpikiran rasis. Tapi kalaulah Tini memang rasis, dia seharusnya menyimpan keyakinan itu pada dirinya sendiri. Ide tentang superioritas agama itu tidak bisa kemudian diwujudkan dalam bentuk pernyataan publik atau praktek diskriminatif dalam kehidupan. Apalagi dia guru. Guru punya hubungan sosial yang tidak simetris dengan murid. Guru berkata murid mendengar. Karena itu begitu Tini memobilisasi muridnya untuk sama-sama menolak calon non-Muslim, apa yang dia katakan kemungkinan besar akan dipatuhi. Bahkan lebih jauh lagi, bila seorang guru meneladani sikap rasis semacam itu, apa yang dilakukannya mungkin akan dibawa terus oleh para murid sesudah lulus dan terjun ke tengah masyarakat. Pada titik itulah ajaran rasis Tini memecah belah bangsa. Apa yang dilakukannya bahkan mencerminkan kesempitan pengetahuannya tentang Islam. Kita semua harus ingat bahwa pelarangan memilih pemimpin Islam yang konon merujuk pada Al-Ma'idah 51 di Al-Quran adalah sebuah doktrin yang terbuka untuk interpretasi. Sebagian pemuka Islam menganggap itu haram, sebagian lainnya menganggapnya tidak haram. Ini misalnya berbeda dengan makan babi atau berzinah. Kalau dua hal itu, hampir-hampir tidak ada perbedaan tafsir. Kalaupun ada, ya paling orang seperti Halid Besalamah yang mengatakan meniduri budak perempuan tanpa ikatan pernikahan dapat dibenarkan. Atau kalau babi, memang juga ada kelompok Islam yang menganggap di Al-Quran tidak pernah disebut secara khusus bahwa yang dilarang adalah babi seperti yang kita kenal sekarang. Tapi mayoritas umat Islam sih tidak berpandangan begitu. Ini beda sekali dengan soal memilih pemimpin non-Muslim. Kalau Anda baca terjemahan resmi Al-Quran di Indonesia, pelarangan memilih pemimpin non-Muslim itu tidak ada. Begitu juga, majelis ulama Indonesia tidak pernah mengeluarkan fatwa yang melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim. Partai-partai yang membawa bendera Islam pun lazim mendukung kandidat non-Muslim di sejumlah pilkada. Jadi, kalau Tini itu memang pengajar Islam, seharusnya dia tahu ada perbedaan penafsiran ayat Al-Ma'idah. Kalau dia tidak paham itu, seharusnya dia dipertanyakan kapasitasnya untuk mengajar agama Islam. Tini memang bisa saja punya tafsiran yang mirip dengan 212, tapi sebagai pengajar, dia harus cukup objektif untuk menyatakan ada perbedaan tafsir. Apa yang terjadi di SMA 58 itu kembali menunjukkan, betapa potensi kehancuran bangsa ini tumbuh subur di lembaga-lembaga pendidikan. Kalau orang seperti Tini dibiarkan mengajar, tinggal tunggu waktu sebelum Indonesia menjadi medan perang saudara yang hampir pasti akan terjadi di waktu yang akan datang. Anak-anak sekolah adalah kalangan yang sedang menjalani pembelajaran sosial. Mereka sedang belajar tentang bagaimana harus menjalani hidup. Dan guru adalah salah satu kalangan yang paling berpengaruh. Masalahnya dalam beberapa dekade terakhir, kaum Islamis Radikal memang memusatkan penyebaran paham mereka di lembaga-lembaga pendidikan. Di semua jenjang, dari paut sampai perguruan tinggi. Tini dan SMA 58 itu bukan kasus tunggal. Proses penyebaran kebencian serupa terjadi di banyak tempat lainnya. Kaum Islamis Radikal tahu bahwa perjuangan melalui partai politik berbendera Islam tidak pernah berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Karena itu dalam beberapa dekade terakhir, mereka bergerak melalui jalur sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Dalam konteks itulah mereka mempenetrasi lembaga-lembaga pendidikan. Sekolah dijadikan sarana kaderisasi dan sarana penanaman nilai-nilai jihad melawan non-muslim. Apa yang terjadi di SMA 58 adalah peringatan serius. Mari kita berharap pemerintah tidak diam. Para penyebar kebencian harus dibersihkan dari sekolah-sekolah. Mari kita terus sebarkan akal sehat. Karena hanya kalau bangsa ini berakal sehat, negara akan selamat. Terima kasih telah menonton!